Perubahan sikap Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri yang mendukung Perpupilkada menuai kritik dari sejumlah pengurus Golkar di daerah. Keputusan Abu Rizal dinilai sebagai bentuk inkonsistensi atas keputusan munas Partai Golkar di Bali. Inkonsistensi Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri terkait Perpupilkada membuat gusar sejumlah Ketua DPD Partai Golkar tingkat 1 dan 2. Pernyataan dukungan ICAL terhadap Perpupilkada yang bertolak belakang dengan rekomendasi munas di Bali bahkan dimilai sebagai pernyataan pribadi dan bukan keputusan Partai. Meskipun itu kemarin menjadi rekomendasi munas, namun itu disifatnya rekomendasi merekomendasikan kepada DPD untuk memperjuangkan untuk menolak peti. ARB telah membuat statement melalui Twitter, salah satunya, dan yang kedua adalah di berbagai media televisi terakhir ini. ARB itu bersukan pandangannya, bersangka sikapnya, dan juga sudah mengambil sikap bersama KMP. Sementara itu terkait ke pengurusan Partai Berlambang Beringin ini, pemerintah belum memberikan pengakuan terhadap salah satu kubu. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Halauly, menjelaskan masih mengkaji berkas yang ada. Mendugaskan satu tim khusus untuk menangani dan mendalami kedua kelompok. Kemarin sudah lapor ke saya, masih dalam mendalami berkas-berkas, akte notaris, berita acara, dan lain-lain. Supaya jangan ada yang salah. Pemerintah pun diharapkan untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan karena dualisme kepengurusan Partai Golkar ini dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri. Tim Liputan, Metro TV Pimpinan Koalisi Merah Putih menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membahas dukungan mereka pada perpupil kada langsung. Koalisi Merah Putih berdali arah dukungan mereka didorong atas suara dan kehendak rakyat bukan sebagai reaksi pertemuan SBY dengan Presiden Jokowi. Koalisi Merah Putih bertemu SBY. Ketemu Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengakui Pimpinan Koalisi Merah Putih diantaranya Prabowo Subianto, Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, dan Jan Faridz mendatangi kediamannya di Cikias, Bogor, Kamisore. Kedatangan pimpinan KMP itu membahas kesepakatan mereka mendukung perpupil kada langsung yang merupakan produk hukum SBY ketika menjabat sebagai Presiden. KMP pimpinannya datang ke tempat saya, tentu mereka mengatakan akan dukung perpupil. Kemudian mereka juga menyampaikan pikiran-pikirannya, termasuk apa yang akan disampaikan kepada pemerintah untuk kebaikan negeri ini. Jadi saya mendengarkan, saya perpesan, ya kalau ada koreksi, ada yang ingin disampaikan pada pemimpin politik tertinggi kita, pada pemerintah sampaikan dengan baik. Saat menghadiri muktamar P3 Kumpujan Farid, Serabu lalu, Ketem Partai Golkar versi Monas Bali, Abu Rizal Bakri, mengkonfirmasi perubahan haluan politik Golkar. Abu Rizal berdali, bahan keputusan Partai Golkar terkait perpupil kada langsung karena mendengar suara rakyat. Dan kemudian tentu kita memperhatikan bagaimana pendapat rakyat. Kalau pendapat rakyat itu lebih mengharapkan satu pili kada langsung, tentu kita harus mengatakan bahwa pili kada langsung lah yang harus dilakukan. Karena itu suara Golkar, suara rakyat. Senada dengan Rizal, ketemuan P3 versi Monas Bali, Jakarta, Jan Farid pun mendukung perpupil kada langsung. Namun perubahan dukungan itu bukan merupakan reaksi atas pertemuan SBI dengan Presiden Jokowi. Di sisi lain, pertemuan SBI dan Presiden Jokowi berlangsung pada seminggu lalu. Enggak, 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 enggak. Tidak ada kaitannya dengan pertemuan antara Bapak SBI dengan Pak Jokowi, enggak ada. Kita melihat itu sebagai bagian daripada kepentingan rakyat banyak. Dinamika politik semakin cair. Gula-gula politik terus dilancarkan dengan tujuan utama menggolkan perpupil kada langsung. Perpupil kada sendiri dijanjikan akan selesai pembahasannya oleh Parlemen pada Januari mendatang. Tim Liputan Metro TV